Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah yang akan saya bagikan ini adalah Pengalaman saya ketika bertemu Dengan seseorang yang mengaku Pernah mengalami mati suri Kisah ini saya bagikan Agar kita mengambil pelajaran Untuk lebih menambah keimanan kita kepada Allah Dan bisa lebih memperbaiki ibadah kita Saat itu saya sedang berada di rumah sakit Mengantar anak saya periksa Ketika menunggu antrian Saya duduk bersebelahan dengan seorang bapak-bapak Kemudian kami berbincang Dan pada kesempatan itu beliau Mengatakan pada saya bahwa Beliau pernah mati suri Kemudian saya bertanya Pada saat beliau mengalami mati suri Apa yang beliau alami Beliau bercerita bahwa pada saat itu beliau dibukuli oleh malaikat Kemudian saya bertanya Kenapa Dan beliau menjawab bahwa saat itu beliau dibukuli malaikat Karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang Seharusnya kau muslim itu tahu Iaitu siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa rosulmu Apa kitab sucimu Beliau mengatakan pada saya bahwa pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang mudah Dan beliau sudah hafal jawabannya Dan sudah mempelajari itu semenjak kecil Ketika kita kecil Waktu kita belajar mengaji atau di sekolah Kita sebagai umat Islam Biasanya diajari bagaimana nanti kita akan menjawab pertanyaan malaikat saat kita meninggal nanti Tapi kata beliau anehnya Pada saat beliau ditanya pertanyaan itu Beliau tidak bisa mengingat satupun jawabannya Karena beliau tidak bisa menjawab akhirnya malaikat memukulinya Dan ketika pertanyaan itu ditanyakan lagi Beliau tidak bisa menjawabnya sama sekali Sehingga malaikat memukulinya lagi Dan itu terjadi terus menerus Beliau ini waktu itu mati suri Dikarenakan serangan jantung Dan dokter waktu itu Sempat menyampaikan kepada keluarga bahwa Mungkin nanti Di saat beliau sadar Beliau akan mengalami kelumpuhan Tapi peluang untuk sadar itu sangat kecil Jadi Kondisi beliau memang sudah sangat mengkhawatirkan Dan beliau koma selama berminggu-minggu Jadi lama Tetapi Tetapi Ternyata Ternyata Alhamdulillah Allah Masih ingin memberikan memberikan kesempatan Dan beliau untuk menjadi lebih baik Di dunia ini Di dunia ini Sehingga Ternyata pada suatu hari beliau sadar Dan perkiraan dokter Bahwa jika sadar nanti Mungkin beliau akan mengalami kelumpuhan Ternyata tidak Beliau sadar Dan sehat Seperti biasa Kemudian bisa beraktifitas biasa Akan tetapi Masih harus kontrol rutin Dan pada saat bertemu saya itu Beliau Sedang kontrol Untuk Memeriksakan Kesehatan jantungnya Kemudian saya Bertanya kepada beliau Kira-kira Hikmah apa yang beliau Bisa ambil Dari pengalaman Mati suri tersebut Kenapa Di saat Kita masih ada di dunia ini Bisa Menjawab pertanyaan itu Dengan mudah Bisa mengingat Jawaban-jawabannya Dengan mudah Kenapa Ketika di alam Kematian Di alam Arwah Itu bisa lupa Sama sekali Apa yang bisa Kira-kira Beliau Berikan pelajaran Kepada Saya Waktu itu Kemudian Beliau menjawab Ada keyakinan Di dalam hatinya Mengapa Waktu itu Tidak bisa menjawab Pertanyaan mereka Mungkin Karena selama ini Solat beliau itu Masih Kurang sempurna Di hadapan Allah Solat beliau yang selama ini Beliau rasa sudah baik Mungkin Tidak demikian Di hadapan Allah Oleh karena itulah Beliau kemudian Berusaha untuk lebih baik Dalam solatnya Beliau merasa Bersyukur Bisa mendapatkan Kesempatan Dari Allah Untuk kembali ke dunia Untuk memperbaiki Ibadahnya Terutama Solatnya Dulu Karena selama ini Solat Mungkin Terlalu ingin Segera selesai Kurang Kusu Kurang Merasakan Komunikasi Dari apa yang Diucapkan Yang didoakan Itu kepada Allah Dan lain sebagainya Saya merasa Ini adalah Suatu pengalaman Yang sangat berharga Bagi saya Sehingga saya berpikir Ya mungkin Solat saya juga Masih Belum baik Saya juga Harus memperbaiki Solat saya Karena Untuk kusuk Untuk konsentrasi Penuh dalam solat itu Memang sangat sulit Sangat-sangat sulit Karena kita punya Waktu menghadap Allah Di saat solat itu Untuk Sementara kita harus Melupakan Menyingkirkan Masalah-masalah dunia Tapi setan Selalu mengganggu kita Dengan memasukkan Masalah dunia Membuat kita ingat Masalah-masalah dunia Di dalam solat Dan itu sesuatu Yang luar biasa Sangat sulit Jadi Saya pun Kemudian Waktu itu Juga berusaha Untuk memperbaiki Solat saya Bahkan Sampai sekarang pun Saya masih Berusaha Masih dalam Tahap belajar Semoga Allah Memberikan petunjuk Dan Bisa Menerima Ibadah Saya Baik solat Maupun ibadah Yang lainnya Karena tanpa Pertolongan Allah Saya tidak akan Mampu Tanpa petunjuk Allah Saya tidak akan Tahu Saya merasa Bersyukur Mendapat Pelajaran Yang berharga ini Dipertemukan Dengan seseorang Yang Pernah mengalami Sesuatu yang Ajaib Ketika di dunia Merasa bisa Merasa tahu Ternyata Ketika Allah Menganggap Ada sesuatu Yang kurang Dari ibadahnya Tidak bisa Menjawab Dan tidak bisa Mengingati Akhirnya Ada hukuman Yang Dia rasakan Oleh karena itu Semoga kita Semuanya Bisa memperbaiki Ibadah kita Bisa terus Mengingat Allah Bisa melakukan Apapun Karena Allah Dan ingatlah Bahwa kita Semuanya Akan Menghadap Tuhan Kita Menghadap Allah Dan itu Pasti Karena kita Tidak pernah Melihat Satupun Orang di dunia Ini yang Sudah Berapa Tidak bisa terhitung Jumlah manusia Satupun Tidak ada Tidak ada Yang masih hidup Berkelian Masih berjalan-jalan Di muka bumi Ini tidak ada Jadi untuk yang Hal ini Kita bisa Mengatakan Kematian itu Insya Allah Insya Allah Pasti Hidup kita Hidup kita Ada yang Luas Demikian Semoga ini Ada hikmahnya Bagi kita semua Wassalamualaikum Barmatullahi Yandra Al-Ghifari Channel yang membahas Informasi Motivasi Islam Silahkan Subscribe Dan nyalakan Lontennya Agar tidak Ketinggalan Video dan Informasi Terbaru Dari Channel Yandra Al-Ghifari